Halo selamat sore semua food trainer di seluruh Indonesia ketemu lagi dengan saya Sarita kali ini sore ini saya mau undang salah satu teman saya yang benar-benar kayaknya jarang banget dia berbagi jadi hari ini harusnya akan jadi yang sangat spesial banget sebentar ya saya coba ternyata sudah muncul sebentar oke sebentar coba saya sedikit sambil nungguin sambungan teman-teman boleh komen di ini di ini halo kedengeran enggak suaranya halo 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 pokoknya kurang bagus kayaknya sambungannya dari Mas Leslie nya sebentar ya Hai coba saya invite ulang aja sebentar ya kayaknya kurang bagus bentar hai 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 sebentar ya kita coba tunggu tersambung kembali hai 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 Oke teman-teman boleh ini boleh sambil bilang dari mana Halo Wesley Halo Halo Harita kedengeran gak suaranya kedengeran kedengeran ah cukup udah oke sambungannya udah oke semoga 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 hari ini eh sharingnya ini luar biasa sih oke aku opening dulu ya oke ah Halo teman-teman food trainer di seluruh Indonesia welcome to food is on sharing program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasun benar-benar menarik di bidangnya dan didedikasikan tuh kemajuan food trainer di seluruh Indonesia food is the first FMD education platform Indonesia nah sore ini sore hari ini seperti yang tadi saya udah sempat ngomong gitu hari ini kedatangan ah sebenarnya kita ya berteman lah ya kedatangan saya enaknya aku sih kalau manggil biasanya Wesley Wesley tapi kayaknya nggak enak nih kalau kalau nontonnya banyak nggak apa-apa Wesley asli juga nggak apa-apa jadi ketemu dengan Wesley Arjono manajing partnernya plug and play Indonesia kemarin juga katanya eh punya jabatan juga kayaknya di GK plug and play nggak salah ya gue takut salah ngomong soalnya ya GK plug and play Indonesia ya Nah jadi apa sih buat teman-teman yang mungkin pada nonton dragcore startup kebetulan sih juga nonton soalnya gitu kan pada bertanya-tanya tuh sebenarnya ada ngasih model-model kayak sandbox gitu di Indonesia karena ini apa GK plug and play ini sebenarnya salah satu tuh kan ada yang nyebut Hanjipiong Indonesia tuh oke itu yang komen itu komen bukan gue loh Indonesia ini Mas siap oke berarti hari ini kita kedatangan Mas Wesley ini pasti akan jadi sesi yang menarik banget karena kita akan banyak bahas tentang pendanaan kan karena kan pengen juga ya kalau kita nonton kalau nonton drakornya lah gitu kan pengen juga ya jadi apa namanya jangan samsantek lah yang samsantek sebelum diakuisisi kali ya diakuisisi dibubarin nggak seru banget gitu pengen pengen banget kan maksudnya gimana caranya biar kita kalau punya bisnis kalau karena foodpreneur di kebetulan mayoritasnya kan memang pebisnisnya kuliner jadi tapi sebetulnya kalau ngomongin tentang pendanaan kan kita benar-benar bisnis secara umum ya nggak ngobrol tentang kuliner aja gitu jadi mungkin dari Wesley nanti bisa cerita banyak itu tentang kalau misalnya kita jadi startup kalau misalnya kita jadi pebisnis yang baru awal-awal lah gitu ya perusahaan rintisan kalau bahasa Indonesia startup kan saya perusahaan yang masih kecil itu sebetulnya apa aja sih sebenarnya faktor-faktor penting yang harus diperhatikan sama temen-temen foodpreneur ini untuk biar siap di invest gitu baik itu oleh bisa jadi sama angel investor bisa jadi sama venture capital tapi ya mungkin dalam hal ini kayaknya Wesley lebih bisa ngobrol dari sisi-sisi kali ya nah paling boleh nggak di awal kita kenalan dulu lah ya lebih ke Wesley ini siapa kemudian plug and play itu sebetulnya apa info batur venture capital atau apa silahkan oke kalau plug and play itu sebenarnya akselerator jadi kita membangun sebuah ekosistem dengan kerjasama dengan banyak sekali stakeholder untuk eventually ngebangun ekonomi digital di Indonesia oke salah satu kegiatan kita adalah membina kita juga mementor startup-startup atau perusahaan-perusahaan rintisan itu yang eventually pada saat mereka sudah siap kita bukakan pintu kita perkenalkan kepada calon-calon investor yang lebih besar lalu juga industri, pasar, ataupun perusahaan-perusahaan yang memerlukan solusinya mereka secara garis besar plug and play seperti itu kita mengakselerasi pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan rintisan ataupun startup dibalik itu kita juga membantu mengakselerasi digitalisasi dari industri jadi maksudnya akselerasi itu mungkin kayak di-mentorin di-mentorin juga kali ya diarahkan biar misalnya si perusahaannya itu lebih ready untuk bisa membesar kali ya ya kalau mentor itu udah pasti karena kan kalau nonton drakornya kan kita lihat betapa pentingnya ya kan peran apalagi namanya perusahaan rintisan ya mereka perlu sekali ada yang ngegandengin tangan mereka baik dari sisi pengalaman mungkin dari sisi network itu kan mentor bisa memprovide itu semua kan ya betul jadi maksudnya yang dimaksud dengan akselerasi mungkin bagaimana caranya sih perusahaannya itu mungkin secara kalau valuasi itu bahasa Indonesianya secara perhitungan nilai perusahaan itu membesar kali ya arahannya gitu mungkin ya ya arahnya eventually of course kita mengharapkan kan perusahaan itu semakin bagus performance-nya dari sisi revenue atau omset semakin menengkat itu kan sama dengan valuasi perusahaan yang semakin tinggi ya betul berarti nah kalau plug and play sama GK plug and play itu bedanya apa? GK plug and play itu Indonesia jadi karena plug and play itu asalnya dari Silicon Valley headquarternya di Silicon Valley waduh udah persis banget nih berarti ya iya jadi kalau GK plug and play itu hanya di Indonesia karena kita partner dengan local family office Gang Capital jadi GK kan disingkat ini joint venture di Indonesia jadi maksudnya tadi apa Gang Capital sama plug and play itu kayak semacam apa ya kita kerjasama bikin satu perusahaan di Indonesia yang namanya GK plug and play betul perusahaan patungan lah joint venture ya patungan gitu nah kemudian akhirnya si GK plug and play ini juga beroperasi di Indonesia untuk membantu mengakselerasi si startup-startup yang di Indonesia berarti khusus di Indonesia aja ya khusus di Indonesia semoga semoga teman-teman ini pada ngecatat ya pada dicatat jadi kalau ada istilah-istilah yang ngepijat dicatat dulu nanti bisa digugling gitu kan apa itu akselerator apa itu joint venture nanti digugling aja gitu oh ya terus oh ya teman-teman sorry gue tadi lupa bilang buat teman-teman yang nanti mau tanya sama Wesley itu bisa juga di kolom QnA yang di bawah itu ya yang ada tanda tanya gitu jadi karena kalau misalnya di komen takutnya ketimpa nanti nggak kebaca sama saya jadi nanti nanti kita akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman foodpreneur yang lagi nonton sekarang oke nah kemudian nah tadi kan ngomongin tentang plug and play nya sama GK plug and play kalau Wesley nya sendiri itu sebetulnya di plug and play dan GK plug and play itu sebagai apa of course mungkin mentor juga tapi gue nggak tahu benernya apa kalau di GK awal mulanya sih dari Gang Capital saya CFO nya di Gang Capital lalu karena dari Gang Capital itu sudah ada kerjasama dengan plug and play maka lahirnya GK plug and play Indonesia sekarang saya lebih in charge di GK plug and play Indonesia sebagai managing partnernya jadi lebih ke operation nya lah untuk GK plug and play Indonesia berarti bener tuh yang tadi bilang Hanjipyong Indonesia enggak lah nah oke nah terus sebelum masuk ke topik yang bagusnya gimana ya untuk si startup-startup atau pebisnis-pebisnis kuliner nah kayaknya ada baiknya juga kita tahu dulu kali ya investor itu kan yang kita tahu gitu yang kita pahami sama-sama arti gampangnya itu kan sebetulnya adalah pihak lain yang dia itu menteran apa ya menyuntik dana sebetulnya untuk si perusahaan ini perusahaannya biasanya sih skalanya kita mulainya dari skala kecil dulu ya gitu nah tapi kan sebetulnya yang namanya investor itu kan juga banyak banget ya tipe-tipenya tadi kan kalau di awal gue sempet ngomong ada GV ada venture ada istilah-istilah kayak apa angel investor nah boleh gak Wes sedikit kasih preview dong sebenernya jenis-jenis investor itu kategorinya ada berapa banyak dan kayak gimana sih karakteristik masing-masing jadi kita mulai dari ini ya yang awal dulu jadi investasi jumlah investasi yang biasanya itu lebih kecil jadi untuk perusahaan-perusahaan yang tahapnya lebih awal bahkan hanya tahap ide itu ada angel investor atau yang biasa kita sebut juga friends and family juga jadi friends and family jadi dari teman-teman atau keluarga ya lingkaran-lingkaran dekat itulah yang memang mempunyai kepercayaan terhadap para pendiri perusahaan ini ataupun kadang kan mereka baru punya ide ini bagus nih tapi kan yang deket sama mereka itu yang tahu kalau mereka itu bisa eksekusi atau enggak bener-bener bisa menjalankan bisnisnya atau enggak ada potensial atau enggak jadi mereka orang-orang yang percaya pada pendiri-pendiri perusahaannya nah setelah angel investor friends and family dan kita masuk ke seed investor seed investor itu seed itu kan semuanya biji ya ya benih-benih benih-benih kalau benih itu mungkin kita bisa lihat inkubator ataupun akselerator seperti plug and play itu kita termasuk seed investor yang jumlah investasinya mungkin lebih besar daripada angel investor ataupun dari teman dan keluarga tapi kita kalau seed investor itu biasanya memberikan extra value dalam hal menggandeng startup itu menggandeng perusahaan itu untuk semakin besar untuk merafikan produk mereka bantu dalam bisnis development nah lalu kalau setelah seed investor itu kita baru ngomong mengenai modal ventura venture capital itu yang investasinya udah 100 ribu 500 ribu bahkan jutaan dolar US itu kalau dikategorikan sih tiga itulah kategori besarnya berarti yang gampangnya ya lalu kita masuk ke seed investor then venture capital diulangin dikit ya biar teman-teman kalau yang mau nyatet aku ulangin sedikit tapi ini tenang aja si rekamannya itu tetap ada di IGTV-nya Foodist sama pasti nanti akan kita upload juga di YouTube-nya Foodist aku ulangin sedikit ya berarti sebenarnya tipe-tipe investor itu ada tiga yang pertama itu adalah angel investor biasanya kategori ini ini friends and family jadi lingkaran terkecil yang memiliki kepercayaan dengan bisnis dan percaya sama pendiri perusahaan jadi biasanya friends family tapi bisa juga sebenarnya nggak friends dan family tapi dia yakin ya bahwa si pebisnis yang punya yang punya bisnisnya ini yakinlah bahwa dia serius dan bisa ngejalanin kemudian tingkatan yang kedua itu adalah seed investors yang tercakup di dalamnya itu biasanya incubator sama accelerator jadi jumlah investasinya lebih besar daripada angel investor biasanya memberikan extra value atau memberikan guide kali ya memberikan guide atau arahan dan bantuan di bisnis development-nya kemudian yang ketiga tingkatan selanjutnya itu adalah venture capital atau bahasa Indonesia modal ventura tadi ya biasanya dia memberikan apa memberikan investasinya itu angkanya itu dikisaran 100 ribu 500 ribu bahkan sampai jutaan dolar US jadi ya mungkin ini lebih ke next round next round ya kan kalau temen-temen kan kadang-kadang suka suka baca tuh misalnya kayak di berita-berita kan ada seri A, seri B, seri C itu apa ya? itu berarti venture kali ya? iya masuk ke venture capital itu modal ventura roundnya itu jadi kayak fundraising-nya seri A setelah Citi itu biasanya seri A setelah seri A kalau duitnya udah abis mau nyari duit lagi kita sebutnya seri B of course valuasi perusahaan juga udah lebih naik lebih mahal dah daripada seri A dan seterusnya oke berarti ya itu itu semuanya pokoknya yang seri A, B, C, D, F, G sampai Z itu semuanya venture capital ada gak yang bereset? gue juga gak tau selain venture capital kan ada juga jadi ada juga investor dari kalangan perusahaan perusahaan-perusahaan besar seperti Astra, Sinermart itu namanya corporate venture corporate venture ya nah kalau itu mereka bedanya apa sih FES sama yang venture capital lebih ke apa sih mereka kategorinya? kalau venture capital ataupun modal ventura itu lebih menitik beratkan kepada return on investment jadi nyari keuntungan dari nominal saham mereka tapi kalau corporate corporate itu perusahaan-perusahaan besar ini investasi ke startup ataupun perusahaan rintisan yang mempunyai sinergi kepada core business mereka bisnis intinya mereka jadi apakah perusahaan ini ataupun teknologi ataupun produk yang dihasilkan oleh perusahaan rintisan ini bisa diutilisasi di perusahaan besar mereka itu mereka baru investasi kedua baru dari keuntungan investmentnya berarti titik beratnya sebetulnya lebih ke portfolio mungkin ya bisa dibilang ya melengkapi apa yang mereka udah punya mungkin ya bukan portfolio kalau portfolio itu lebih ke venture capital justru oh justru ya kalau korporasi besar itu lebih ke strategic investment jadi yang ada karena investasi itu strategis untuk mereka gitu jadi bisa jadi justru bukan seri A seri B gitu tapi justru dari seed kali ya bahkan dari dianya masih kecil banget itu tergantung ya dari setiap perusahaan kan ada apa risk appetite-nya masing-masing ya mayoritas sih perusahaan nggak akan masuk dalam tahap angel ataupun seed karena risikonya terlalu besar produknya masih belum jelas ya kan masih labil lah istilahnya jadi mereka biasanya masuk yang lebih later stage walaupun lebih mahal harga valuasi perusahaannya tapi sudah lebih mapan produknya sudah lebih mapan betul jadi sebenarnya selain venture capital ada juga corporate venture jadi lebih ke titik beratnya nggak titik beratnya nggak cuma naikin value untuk keuntungan gitu tapi lebih ke pengen mengakuisisi si siapa namanya si pebisnis ini yang agar mereka punya sinergi ke core bisnis mereka jadi ya oke nah terus move to next topic nih kemudian tadi kan kita udah ngomongin tentang macem-macem investor nah sebenarnya investor yang seperti apa sih yang cocok untuk bisnis yang baru mulai sayang omsetnya itu di 250 juta per bulan lah let's say seperti itu halo denger nggak suara gue denger oh denger kirain kirain putus sekitar 150 jutaan itu itu bisa masuk kepada angel investor ataupun juga ke seed karena gini ya kita juga tahu ya kalau bisnis startup khususnya digital itu nggak melulu untung mungkin omset juga awal-awal kecil ya kan tapi kadang seed investor itu ngelihat potensi dari inovasi yang mereka lakukan produk mereka potensi pasarnya besar seed investor itu lebih punya risk appetite yang lebih besar mereka mau mengambil resiko yang lebih besar dibanding modal ventura ataupun venture capital jadi itu dua profile yang mungkin bisa di approach dari sisi angel investor maupun seed investor seperti inkubator ataupun accelerator nah tapi boleh nggak sedikit kasih bocoran lah sebenernya kalau misalnya untuk mengakses kalau angel kan pasti family and friends ya itu mungkin circle terdekat lah tapi ada nggak sih bocoran gimana sih cara mengakses si seed investor itu seed investor itu banyak sih plug and play salah satunya kita juga termasuk seed investor kan ya 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 tapi ada beberapa accelerator di luar sana seperti dengan BCA itu ada sinergi accelerator kalau khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang finansial lalu juga ada Astra juga ada Astra modal Ventura khusus untuk yang konvensional gitu jadi Google aja dengan semakin berkembangnya ekosistem di Indonesia ini semakin banyak seed investor itu yang bermunculan beberapa waktu lalu kita juga sempat baca berita kalau BRI ada inisiatif untuk membentuk Sembranifan dan juga sudah menggalang dana 20 atau 30 juta US itu juga target investasi mereka adalah investasi awal jadi bukan yang udah jadi unicorn tapi bener-bener tahap awal oke oke kalau yang kuliner apa ada gak bocorannya kuliner pernah denger Accelerize oh pernah 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 oh Accelerize ya ya Accelerize itu salah satu yang memang fokus di kuliner lalu lalu juga di grup kita sebenernya juga ada akselerator yang khusus kuliner F&B namanya GK Hebat itu kita berdasarkan dengan Mas Kaisang Pangarep karena beliau juga passionnya di kuliner itu kita juga mencari UMKM ataupun startup yang bergerak di bidang kuliner yang untuk ekspansi atau setiap untuk lebih mengakselerasi pertumbuhan mereka itu bisa dibantu oleh Accelerator GK Hebat oke berarti udah dibocorin tuh sama Wesley tadi ya temen-temen dicatat tuh hahaha siapa aja yang kalau memang pengen diinvest nah itu dicatat terus dicari nanti kontaknya hahaha iya atau kontak cerita aja hahaha boleh boleh kontak Pudis kontak Pudis nanti kontak Pudis bisa dijawab nanti sama tim Pudis oke nah bisa gak kasih gambaran weh kapan sih sebenernya sebuah bisnis itu perlu mencari investor maksudnya apakah misalnya dari tadi ya dari awal banget gue baru punya proposal nih atau bahasa kerennya pitch deck lah ya gitu kan proposal ya proposal atau pitch deck gak takutnya kalau gue ngomong pitch deck takutnya pada bingung apa itu pitch deck kan gitu jadi let's say gue baru punya proposal atau pitch deck tadi jadi usahanya nih belum jalan gitu tapi punya pitch deck minta apa minta orang untuk langsung roadshow lah gitu eh ada yang mau invest nih ada yang mau invest atau sebenernya sebaiknya gue udah jalan dulu nih bisnisnya jadi gue udah punya quote on quote kayak pembuktian lah gitu sekian lama omsetnya sekian pasar itu menanggapinya kayak gini baru gue ngajuin eh invest gue dong gitu idealnya idealnya itu idealnya itu emang kita harus mulai dulu idealnya oh harus mulai dulu oke kalau memang kita memiliki dana kalau memang memiliki dana atau modal untuk mulai idealnya itu kita mulai dulu karena itu menunjukkan kita percaya akan bisnis yang kita mau bangun kalau dari awal kita sudah minta investor untuk dana kita gak nyemplung sendiri istilahnya investor akan nanya ini mau coba-coba doang mau coba-coba tapi pakai duit gue pakai duit gue iya pinter amat gitu jadi idealnya itu sebenernya mungkin dari temen-temen atau keluarga yang memang percaya kalau kita baru punya ide tapi gak punya modal lalu kita mulai dulu untuk membuktikan oh ini tesis kita produk yang kita mau buat ini ada marketnya loh ada potensinya gitu oke berarti idealnya idealnya sih harusnya memang mulai dulu ya jadi agar mungkin di pitch decknya juga bisa lebih terlampir kali data-datanya ya betul kalau masalah data itu udah wajib ya kita kan sebelum melakukan suatu bisnis harus melakukan research dulu research dulu ke pasar apa ada yang mau produk yang kita akan buat apa ada yang bersedia untuk bayar gitu kan makanan yang kita create ini apa suka atau sesuai dengan selera kepada pasar yang kita targetkan hal-hal itu itu udah harus kita buat dulu market validation iya market validation jadi tetap aja pada saat kita buat proposal atau pitch deck tadi berarti sebenernya semua data itu harusnya sudah lengkap ya berikut asumsinya kali ya jadi nggak cuma ngasih data-data doang iya tapi terus terang kalau setara banyak yang nge-pitch ke kita kan ya kalau asumsi apalagi asumsi keuangan ke depan tahun ke depan gitu beberapa tahun ke depan itu jarang kita lihat karena biasanya asumsinya pasti plus pasti profit tapi kenyataannya belum tentu jadi lima tahun penuhnya proyeksi keuangan kita kita bisa BEP kita pasti untung sekian besar tapi kenyataannya jarang lah yang terjadi seperti itu berarti kalau misal bikin pitch deck itu harus asumsinya apa tuh pesimis tapi nggak saya rugi kalau kalau saya rugi jadi nggak mau dong tapi kalau dari awal awal udah asumsinya rugi siapa yang mau invest ya kan iya pokoknya nggak tapi maksudnya kita nggak usah terlalu menitik beratkan kepada projection nggak terlalu nggak usah spend time terlalu besar tapi kan planning itu tetap ada harus ada ya kan lalu road to profitability planning kita kapan akan profit itu harus ada tapi yang penting itu adalah problem apa yang kita mau address oh ya setelah itu market validation nya apakah sudah di research udah minimal ke cafe ya kan nanya ke 10 orang stranger 10 orang asing mereka mau nggak bayar kalau ada solusi seperti ini ataupun kalau dalam hal kuliner mereka suka nggak atau kalau cuma coba ke temen sama keluarga pasti oh ya enak 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 tapi itu orang dekat iya cuma kadang nggak enak aja gitu kan tapi ke stranger apa ada yang mau bayar sekian pricing nya berapa nah hal-hal seperti itu yang investor lebih tertarik untuk ngeliat khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang baru mulai karena projection itu kan kalau baru mulai kan rada susah ya projection nya ya jadi lu kayak ngarang-ngarang nggak ngarang juga sih tapi based on data tapi nembak banget ya asumsi iya itu kan semua lagi-lagi kita harus lihat eksekusi nya bagaimana iya betul betul jadi misalnya kalau mungkin kalau dalam hal yang dimaksud market validation itu lebih ke pokoknya gue bikin apa prototype lah ya apa kalau mungkin kalau istilah di startup sedikit gue terjemahin lah takut ini pada nggak ngerti saya mungkin bisa bikin prototype atau kalau mungkin kalau orang kuliner mah bikin sample gitu apa sih kalau lu jual kue iya bikin sample makanannya iya bikin kuenya kemudian cobain lah ke beberapa orang yang nggak kenal jangan temen emak keluarga gitu kemudian ditanya lah ini kalau misalnya produknya kuenya kayak gini harganya segini lu bakal mau beli lagi atau nggak kan gitu kan rasanya cocok atau nggak di lidahnya mungkin kayak gitu kali ya betul minimal itu kan tapi kan of course riset itu bisa makin dalam makin dalam makin luas gitu tapi minimal iya jadi maksudnya si benda ini itu sebetulnya solving problem dia atau nggak maksudnya kalau kalau makanan berat mungkin ini tuh cocok nggak sih buat makan siang makan malam tapi kalau misalnya buat cemilan mungkin lebih ke kalimatnya si makanan ini dengan harga segini itu sebenarnya masuk nggak sih lu akan lu merasa ini akan beli lagi atau nggak gitu kan atau sebenarnya ah cemilan doang mahal banget dengan kualitas segini misalnya seperti itu jadi tetap aja data itu harus di crawl ya Pak datanya harus dikumpulin gitu harus dikumpulin direkat kemudian itu yang akan menjadi menjadi input pada saat kita bikin proposal bisnis tadi sehingga si siapa namanya jadi sehingga si investor itu ngeliatnya bahwa oh ternyata ini sudah di validasi di target market gitu kan sudah di market validation itu kan kita memvalidasi bahwa benda ini tuh cocok lah gitu di target market itu kan iya betul jadi lebih bisa meyakinkan lah ya lebih firm gitu kan nah terus mas secara umum aja nih gitu sebenarnya ada nggak sih kriteria bisnis yang menarik untuk di invest wah kalau kriteria itu sebenarnya luas banget ya setiap investor investor juga ada kriteria masing-masing jadi ada investor yang bener-bener khusus di kuliner F&B seperti hebat lalu plug and play kita khusus invest di startup yang di bidang digital ya kan tapi ada juga investor yang hanya mau digital dan di bidang logistik misalnya oke jadi selama market validation nya itu dan market size nya cukup sizable cukup besar oke itu investor pasti tertarik tapi yang paling penting itu adalah eksekusi problem statement nya bagus ya kan produknya itu bagus lalu market yang akan di address juga lumayan besar target market nya tapi eksekusi nya gak bisa juga sama dengan 0 mungkin lebih ke ini sih ya kalau boleh diterjemahkan itu lebih ke gini jadi kalau ngomongin kriteria kan bener-bener luas banget tergantung industrinya kali ya cuma secara umum sebetulnya yang paling penting itu adalah market validation dan sizable mungkin maksudnya lebih ke si target market nya itu satu bisa dijangkau mungkin kan kemudian yang kedua selain dia bisa dijangkau dia itu benar-benar apa namanya size nya jumlahnya lah jumlah populasi market itu yang butuh produk itu cukup besar gitu kan untuk digarap untuk sama bisnis ini gitu kali ya kurang lebih nangkepnya yang dimaksud Michael sizable cukup besar untuk untuk saat ini dan ada kemungkinan bisa di scale jadi misalnya mungkin kalau misalnya gue ngomong oh gue jual produk A kue atau apalah atau mungkin makanan berat misalnya makanan berat untuk makan siang oke gue bisa jangkau si market ini nih sekitar sekolah misalnya gitu sekitar sekolah oke ini cukup bisa dijangkau harganya cocok kemudian si produknya ini juga apa ngenyangin lah ngenyangin buat anak sekolah misalnya gitu kan nah si target market ini bisa gue garap si potensial target market ini ini kan bisa dihitung nih anak sekolah di sekolah ini kurang lebih ada berapa kan dalam dalam size kecil dulu ini kan nah kemudian setelah gue mampu menggarap si satu sekolah ini eh ternyata ada sekolah lain di ujung sana gitu kan yang mungkin bisa gue scale lagi oke gue bisa jangkau lagi si scale sekolah itu atau bisa juga kalau titik lokasi gue disini gue meliriknya itu bukan cuma si sekolahan ini tapi eh di sebelah sana ada perumahan ya perumahan itu kan orang-orang tetap butuh makan siang atau perkantoran gue bisa juga menggarap itu itu kali yang dimaksud dengan market sizeable kali ya iya betul jadi harus bisa scale up bisa ekspansi jadi memang kalau marketnya anak-anak sekolah mereka bisa apa enggak masuk ke sekolah-sekolah lain secara nasional misalnya ya kan jangan hanya cuma di sekolah itu-itu aja kalau cuma di situ aja nggak ada kemampuan untuk ekspansi investor nggak akan ngelirik karena sudah ketahuan tuh udah ada capnya ya dari sisi omsetnya kan udah udah mentok di situ-situ aja iya omsetnya itu terprediksi lah cuma sampai situ gitu angkanya nggak bisa gede lagi iya nah dari situ itu peran para pendiri bisnis itu yang sangat penting mereka mampu eksekusi apa enggak mereka punya visi ke depannya bagaimana jadi sebenarnya dari dari investor itu yang paling penting tuh lebih ke si foundernya juga mampu gitu kan memprediksi bahwa marketnya itu bisa di scale bisa ditarik sampai mana kali ya ditarik sampai mana sebesar apa dan mungkin mengeksekusinya juga harus bener-bener firm gitu kan jadi nggak cuma ngawang-ngawang tapi pas ditanya eksekusi ini gue juga nggak tahu gawat itu iya jalanin aja dulu deh gitu waduh gawat waduh gawat bukannya apa sih gimana nanti tapi nanti gimana kalau investornya gue itu betul nah terus teks investor baik dari investor yang UMKM konvensional ataupun UMKM digital itu selalu ngeliat para foundersnya management dari perusahaannya mereka mau bawa kemana mereka ada visi ke depannya gimana kalau hanya mentok-mentok aja disitu udah ada di comfort zone itu biasanya investor nggak akan ngelirik karena ya udah disitu aja gitu jadi halo oh ya oke jadi sebenernya ini pertanyaan gue sih ini sebenernya pertanyaan iseng mau tahu gitu soalnya kemarin itu sebenernya sempat denger ada yang bilang gini loh tapi nggak tahu ini di confirm aja bener atau nggak ada yang bilang kadang-kadang investor malah ngelihatnya yang penting itu fondernya siapa gitu dibanding produknya lebih ke gimana ya ah produk gini sih kalau investornya udah tajir melintir gitu ya gue mah bisa suruh orang bikin kalau cuma aplikasi kayak gini atau bisnis kayak gini kue kayak gini makanan nasi atau ayam kayak gini mah gampang tapi yang paling penting itu adalah yang gue pengen lihat itu adalah fondernya bener gak sih Sisi ya emang betul dari sisi founders khususnya untuk angel investor friends and family seed investor seperti inkubator ataupun accelerator kita akan fokus sekali kepada pendiri-pendiri bisnis itu karena banyak sekali kejadian startup atau UMKM yang udah jalan satu tahun dua tahun lalu mereka berubah bisnis model maupun produk yang mereka jual itu 180 derajat completely different berbeda sekali itu banyak sekali terjadi karena mereka perusahaan startup baru mulai itu masih nyari jati diri jadi yang kita lihat selalu foundersnya pendiri-pendirinya karena kalau pendirinya kuat karakter komitmennya itu mereka pasti bisa eksekusi apapun produknya ya sebenarnya ya betul apapun produknya mereka bisa eksekusi gitu jadi khususnya untuk tahap awal ya investor-investor yang awal itu sangat penting dari sisi profil foundersnya oke oh iya sebelum kita lanjutkan ya sebelum kita lanjutkan ini ada ada titipan sebenarnya pesan sponsor gitu jadi ini harus dibacain gitu jadi di fooddisk itu sebenarnya kalau kalau teman-teman ada yang bingung mau jalanin program naikin sales dan profit itu bisa juga mengikuti e-course karena sudah dikumpulkan ide-ide yang banyak sekali dari online maupun offline dibawakan oleh expert salah satu pengajarnya adalah former top management McDonald's Indonesia itu Pak Koko Hadiono jadi ini kumpulan e-course yang udah kita kumpulin tentang gimana naikin sales dan profit caranya itu bisa akses ke bit.ly garis miring paket sales paket sales gitu jadi bit.ly garis miring paket sales nah kalau bingung nanti DM aja ke fooddisk nanti akan dijawab sama miminnya tenang aja oke nah terus move to next question jadi nih buat temen-temen yang masih UKM ya Wes gitu masih UKM sebenernya hal yang paling penting selain ML ya apa aja sih yang harus disiapin biar investor itu tertarik jadi mungkin sebelum melangkah ngontak plug and play misalnya atau ngontak GK hebat nah si temen-temen UKM ini ada gak sih checklistnya harus dia siapin apa aja simple sih cuma company profile jadi sekedar presentasi lah yang tadi pitch deck ya proposal pitch deck itu jadi ngejelaskan secara garis besar bisnisnya apa produknya apa dan yang paling penting itu foundersnya teamnya itu siapa aja itu itu aja sih pasti akan ada seperti interview lah seperti untuk presentasi waktu untuk presentasi kira-kira seperti apa untuk diskusi lebih lanjut atau lebih dalam kalau laporan keuangan gimana harus ada gak harus ada gak pertanyaannya aneh ya harus ada dong kalau bisnis gak punya laporan keuangan bagaimana ngontrol tau revenue nya berapa ya kan omset berapa ada utang atau enggak laporan keuangan harus ada harus ada ya harus ada tapi kan kalau ngomongin laporan keuangan ada yang ini kan lagi ngomong UKM ya ada yang mereka yang benar-benar seadanya pencatatannya mungkin udah pakai POS tapi ya masih banyak manualnya mungkin ya gitu tapi ada juga kan yang rapi nah seberapa krusial sih sebenarnya laporan keuangan ini yang sampai detail banget atau maksudnya apakah harus sampai misalnya harus ada buku besarnya atau mungkin ada cash flow analysis nah seberapa jauh sih yang harus disiapin kalau laporan keuangan kan simpel ya jadi ada neraca laporan kas lalu profit and loss profit and loss penting ya neraca laporan kas sama laba rugi laporan laba rugi si standar gak begitu canggih kita itu sebagai investor tahap awal itu kita ngerti makanya kalau salah satu peran inkubator ataupun akselerator itu mempersiapkan mereka agar laporan keuangan mereka lebih rapi dan lebih apa ya sophisticated lah itu soalnya kita ngerti lah startup-startup ini ataupun UMKM konvensional kadang masih ada yang kas masuk kas keluar doang ya 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 ada juga ya 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 jadi itu yang itu salah satu peran dari inkubator ataupun akselerator itu membina mereka agar laporan keuangan mereka lebih profesional karena akan ngejelimet sekali kalau dari awal itu berantakan gak dirapiin lalu mereka mau ketemu investor pada saat ditanya laporan keuangannya berantakan itu udah 2 tahun 3 tahun mau beresinnya gimana ya 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 bener-bener 2 tahun 3 tahun mabok loh iya mabok mau nyari dokumen-dokumennya juga udah gak ada iya ya 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 berarti ya itulah makanya tadi sempat di mention juga sebenarnya itulah perannya akselerator tadi ya sebenarnya atau inkubator tadi yang memastikan ibaratnya nge-guideline kalian nge-coach mereka untuk sebenarnya ngerjain tetep mereka of course tetep sih yang punya startupnya yang punya bisnisnya diarahkan agar mereka itu mampu membuat ya minimal tadi lah minimal ada neraca laporan kas dan laporan laba rugi jadi lebih apa ya investor readable kali ya iya investor readable makanya bisa dibaca bisa dibaca bisa ditelah lah gitu dari laporan keuangan kan kita tahu performa bisnis yang kita jalankan masih layak dijalankan atau enggak ya kan kedepannya masih cerah atau suram nih makin dalem ruginya atau enggak itu kan kita bisa lihat semua dari laporan keuangan jadi lebih ke apa ya udah mendingan lo tutup aja atau sebenarnya gue suntik lagi lah dikit lagi untuk lo bisa naik lagi gitu kali ya iya hal-hal itu yang bisa ngebantu kita membuat keputusan pada saat melihat laporan keuangan gitu dan sebenarnya enggak perlu inkubator ataupun akselerator juga yang gue pengen tekenin sih sebenarnya UMKM konvensional ataupun UMKM digital itu penting sekali pada saat tahap-tahap awal itu punya mentor ataupun advisor ataupun orang yang mereka bisa nanya mengenai laporan keuangan perencanaan keuangan strategi bisnis hal-hal seperti itu kan banyak yang ngeblank iya betul-betul iya iya betul-betul itu sangat penting baik didapat dari angel investor kah ataupun dari teman-teman sekeliling kah ataupun kenalan ya kan ataupun dari inkubator maupun accelerator oke oke nah tapi ya oke tapi teman-teman juga jangan lupa harus rajin mau belajar dan baca banyak literatur dulu ya jadi jangan dikit-ikit tanya dikit-ikit tanya gitu ya jadi nanya ke mentornya lebih ke apa ya kalau gue sih lebih ke strategic wise kali ya jadi lebih bukan hanya misalnya gimana sih cara bikin laporan keuangan jahela gawat itu kalau nanya tapi lu ya kan enggak 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 juga lah kadang banyak apalagi kan kalau kita ngomong mengenai UMKM yang masih awal-awal banget ataupun baru mulai ya background mereka kan emang bukan di keuangan mungkin di apa chef atau cook ya kan bakery gitu kan bisa bikin kue yang enak banget tapi mereka bingung laporan keuangan gimana bikinnya mulainya dari mana nah hal-hal itu biasanya untuk investor tahap awal kita understand tapi kalau udah masuk ke modal Ventura kita masih nanya bikin laporan keuangan bagaimana dibuang pitch deck nya itu kayak si itu kayak si filmnya ya masih anjip ya enggak bakal sukses enggak bakal sukses enggak bakal sukses dibuang loh sama dia loh gue enggak mau investor di lu kenapa pasti gagal kurang aja oke next nih next question nah ini sebenernya pertanyaannya lumayan menggelitik nih sebenernya berapa sih normalnya kalau pembagian saham untuk founder founder owner sama investor gue enggak bisa nyanyikan angka tepatnya ya tapi idealnya pada tahap awal itu founders itu memegang saham mayoritas lebih dari 50% lebih dari 50% itu lebih dari 50% nah mungkin nanti pada saat mereka masuk ke tahap modal Ventura perusahaan mereka valuasinya udah besar sekali itu mereka bisa minoritas tapi kenapa saya bilang harus mayoritas karena motivasinya kalau mereka sahamnya kecil di awal sedangkan misalnya angel investor yang masuk pegang 80% lalu ada friends and family keluarga misalnya masukinnya 10% mereka sisa 10% motivasi mereka untuk mengembangkan usaha atau bisnisnya itu makin berkurang kalau pada akhir hari mereka cuma dapat 10% tapi mereka yang kerja semua ngebangun bisnis dari nol ya kan ngebangun usahanya segala macem tapi cuma dapat 10% itu salah satu consideration kita merasa kalau perusahaan tahap awal apalagi baru mulai mayoritas itu harus para founder berarti memang dari awal seperti itu ya itu kayaknya harus digarisbawah deh jadi kalau misalnya ada investor di awal-awal banget masuk itu justru tidak boleh dia yang mayoritas sebaiknya adalah si group of founders yang pertamanya itu yang punya saham mayoritas mungkin gak sih mindsetnya agar nanti begitu masuk yang lain-lain jadi lu gak abis-abis banget gitu ya kurang lebih maksudnya gimana maksudnya kalau misalnya dari awal lu juga misalnya tadi lu bilang gitu dari awal nih investor awal udah ngambil 80% gue cuma punya 10% terus nanti kalau misalnya gue akan masuk ke round selanjutnya lah abis dong saham gue iya terbilu sih iya abis dong dan mungkin aja gak ada round selanjutnya karena banyak juga kan apalagi manusia ya kan mikir juga pada waduh saya cuma 10% ini potensinya besar mendingan dia buka perusahaan baru iya bener yang dia tinggal 100% ngejalanin yang sama dibanding jalanin yang ini tapi cuma ada 10% motivasinya itu kurang komitmennya dari para founders itu yang ngejalanin bisnis itu akan makin berkurang makin dimotivated lah ya 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 tapi sebenarnya kalau ada investornya kitanya tuh sebagai group of foundersnya itu diatur-atur gak sih benernya bukan diatur-atur ya apalagi makanya startup-startup atau UMKM yang tahap awal itu jangan sampai investor yang megang mayoritas jadi mereka gak bisa ngatur gitu tapi kalau misalnya mereka sudah masuk tahap yang seperti unicorn itu pasti investor ikut ngatur ke dalam manajemen perusahaan kalau udah unicorn iya karena nilai investasi mereka juga besar sekali ah ya 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 makanya mereka minta untuk ikut campur ke dalam bisnisnya dalam mengambil keputusan segala macam tapi kalau dari tahap awal biasanya gak sampai ikut campur itu gini balik lagi deh ke angel investor ataupun investornya kan kalau kita minta investor dari bokap nyokap gitu dikasih investasi sama bokap tapi tiap hari kita pulang kantor ditanyain mulu lu kenapa gini kok turun gitu ya itu kan tergantung dari profil investornya juga ya makanya dari sisi UMKM itu harus pintar-pintar juga milih investor jangan sampai milih investor yang karakternya ataupun kita ngeliat malah akan nyusahin kita malah akan ngegangguin kita gitu loh ya iya iya kalau ditanya ada apa enggak ya ada aja yang suka cuma cuma naro duit dikit kerja enggak tapi ngeliatin mulu ada juga nanya lah mulu nanya mulu nanya nanya lagi sendok beli dimana aduh penting juga iya ada juga gitu terus apa next lagi pernah nggak apa tipe 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 founder atau owner seperti apa sih sebenarnya yang menarik buat investor kan tadi tergantung karakter foundernya ya ya tadi kan udah nyebut beberapa lah ya karakter dari founder tapi salah satu juga ini ya down to earth jadi orangnya nggak sombong nggak arogan walaupun kan kadang pelaku-pelaku startup atau UMKM itu kan kartu namanya walaupun timnya cuma 3-4 tapi statusnya CEO kan direktur utama iya 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 jadi mereka harus nggak keras kepala juga karena seperti saya bilang tadi kan perlu banyak mentor yang bisa menggandeng mereka yang ngasih masukan beberapa kali saya ketemu apa gua ketemu startup itu founder keras kepala banget jadi mau ngasih masukan apa itu nggak bakal masuk mereka jalanin apa yang mereka suka aja yang pada akhirnya ternyata gagal gitu kan ataupun salah jalan dan yang paling penting sih komitmen dan karakter mereka ya jadi biasanya sebelum kita invest tuh gua ketemu dulu sama foundersnya bukan sebagai apa ya sebagai startup dan investor tapi lebih ke temen kita kenalan dululah karakter karakter sebenarnya kayak gimana sih gitu jadi sebenarnya eh tapi lu by the way nonton nggak sih startup jadi pengen nanya nonton di di haruskan nonton karena semua Oh di haruskan basically ekosistem sekarang semua ngomongin kan semuanya nanya tim jipyong atau tim dosan iya iya tadi itu gua baru ngintip pertanyaan ada tuh yang nanya ada tuh yang nanya Pak Wesley ini tim jipyong teman dosan penting banget oh iya anyway gua mau nanya maksudnya kan tadi kan lu cerita tentang apa karakter si foundersnya ini ya jadi sebenarnya kalau nge-refer to filmnya ya misalnya itu kan berarti jadi pernah nggak ada kejadian jadi foundersnya itu kan kalau kayak si sam santek ini kan foundersnya bertiga nih gitu kan tapi turns out diantara tiga orang ini mereka tuh jago banget tapi di technical sedangkan secara strategically nggak ada orang yang berbakat jadi CEO-nya CEO itu kan playmaker kan sebetulnya kan ya tapi pernah nggak kejadian kayak sam santek gitu jadi ternyata foundersnya ini quote on quote kayak dipaksa lu harus punya CEO gitu yang harus lu rekrut di luar founders awalnya pernah nggak kejadian kayak gitu? ada jadi experience kita sendiri di plug and play lah ada juga startup yang udah gua invest karena kita suka dengan foundersnya tapi ya itu foundersnya itu lebih kuat di tech mereka nggak bisa manage keuangan mereka nggak bisa manage human resource SDM maupun perusahaan jadi kita mau nggak mau paksa mereka untuk nyari CEO tapi nyari CEO itu kan gampang-gampang susah apalagi yang punya visi dan misi yang align ya sama founders awalnya kan jadi kejadian yang terjadi di drama itu sebenernya ya beneran ada tapi waktu itu lu gimana cara ngarahin mereka untuk nyari CEO sih ini gua penasaran aja gitu karena kan kalau di film kayak gampang gitu tapi kan sebenernya nggak gampang ngomong terus terang aja jadi gini temen-temen UMKM itu jangan-jangan kaget kalau pada saat ketemu investor itu mereka ngomongnya tajem to the point dan kesannya itu bisa banyak orang ngerasa mereka arogan tapi kalau kita ngomongnya sopan-sopan muter-muter itu kadang startupnya malah nggak rangkep gitu jadi langsung aja ngomong eh lu cocoknya jadi CTO kita perlu nyari CEO yang baru karena ini kan untuk kebaikan bersama ya kebaikan perusahaannya juga kan kita perlu ada CEO yang bisa jalan role-nya lebih strategis lu fokus aja ya ngebangunin produk gitu ya langsung aja tembak aja lu cariin nggak CEO-nya iya lah karena kita sebagai investor kan jadi kita juga bantu nyari CEO mana yang cocok ada apa enggak gitu kan ya pasti bantu nyari ya kalau nggak duit kita angus juga dong iya sih bener sih iya 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 oh iya bentar ini sebelum gua sebenernya masih ada satu pertanyaan terakhir sih tapi coba gua buka dulu ya buka dulu pertanyaan dari teman-teman selain pertanyaan tadi ya Wesley ini tim JPM dosen itu nggak penting tapi kalau mau jawab terserah lu lah ntar gua lagi baca dulu yang lain data data apa aja yang diminati investor selain pembukuan dan prospek bisnis ada nggak selain itu selain tadi dibahas kalau kita ngomongin data ya yang tadi itu market validationnya size marketnya ya kan lalu kalau memang ada data dari hasil penjualannya ada yang membayar apa enggak ya kan data dari hasil riset itu bisnis modelnya yang cocok kayak gimana pricingnya kayak gimana oke berarti itu yang apa harus disiapkan lah ya bisa dibilang ya selain mental selain mental sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya oh iya buat teman-teman kita foto bareng dulu ya ini sebenarnya ritual di IG live nya foodies itu selalu foto bareng karena kita kan nggak bisa ketemu jauh gitu kan jadi kita foto bareng dulu jadi buat teman-teman sekarang pada nge screen capture saya mau foto apa sih screen capture si apa IG live ini kemudian posting di masing-masing di story masing-masing jangan lupa tag at foodies.id sama at plug and play Indonesia atau apa nih Wesley akunnya yang mau di tag apa plug and play Indonesia aja nggak mau Wesley ya nggak usah nggak usah oke jadi jangan lupa at foodies.id sama at plug and play Indonesia oke kita bergaya dulu satu dua satu dua oke kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya nah ini ada juga yang nanya persiapan untuk menghadapi pitching apa aja Kak tadi sebenernya udah dibahas sih tapi cobalah sedikit singkat aja Wes ada apa aja sih sebenernya kalau mau pitching yang perlu disiapin yang mental mental karena pasti ada chance kalau di reject apalagi kadang malah ada yang bisa di omel-omelin ngabisin waktu itu ini belum siap apa segala macam itu ada juga lah beberapa kejadian itu seperti itu gitu ya minimal mental kita harus siap lah selain itu dia presentasinya yang menunjukkan problem statementnya ataupun produknya pasar yang kita target size-nya dan juga apakah kita udah melakukan research ini produknya ada demandnya atau enggak ya kan bisa scale atau enggak lalu terakhir profil dari yang akan eksekusi nanti para foundersnya ini siapa aja backgroundnya apa kenapa kalian itu yang dijawabkan kenapa saya harus invest di kalian produk kue ini enak banget gitu kan tapi saya invest kan di foundersnya nah yang pasti ditanya itu kenapa kalian yang bisa bikin kue ini kenapa orang lain enggak gitu ya kenapa orang lain enggak orang lain bisa apa enggak barrier of entry kan ya pada akhirnya pasti ditanya kenapa kalian tetep aja ada pertanyaan itu ya jadi sebenernya si founders juga harus agak-agak sombong kali ya sombong apa harus cukup percaya diri untuk mengakui bahwa gue punya kelebihan anu-anu-anu gitu kan jadi jangan terlalu rendah diri juga jadi harus pede iya iya karena pada saat kita presentasi ke investor tahap awal itu basically kita kan kasannya jual diri iya kita harus menge-presend diri kita ke depan mereka kalau kalian harus invest di saya dan saya yang bisa eksekusi dan cuma saya yang bisa membangun produk ini gitu kan nah terus ini sih sebenernya ada enggak sih panduan template atau cara bikin pitch deck itu kan tadi kan disebutin harus ada ini harus ada itu nah tapi ada enggak sih template-nya yang bisa di mungkin di download atau diakses sama temen-temen template dasar itu ada di Google kayaknya banyak juga kalau temen-temen ini Google-nya nyari ya tapi basically itu awal-awal itu untuk UMKM digital ataupun startup itu problem statement-nya dulu kita jelaskan problem statement apa yang kita mau solve ya kedua market validation ataupun market size-nya ya ya lalu ketiga itu solution apa yang kita create untuk problem statement tadi inovasinya apa keempat kita jawab pertanyaan kenapa kita itu penting ya iya iya karena kan kita harus ada timnya siapa aja founders-nya siapa aja itu basically kan kenapa kenapa lu harus invest di gua gitu kan gua spesialnya apa nah kalau untuk UMKM konvensional ataupun yang F&B itu produknya apa lalu balik lagi market validation-nya market size-nya lalu juga rencana ekspansinya bisa skala nasional atau bahkan regional dan kesiapan kita untuk ekspansi lalu balik lagi kenapa kita kenapa kita ya itu tetap aja balik-baliknya kesana lagi iya dong kenapa kita gitu kan bisa gak eksekusi jangan cuma oh ini bagus pasarnya produknya juga bagus potensinya bisa scale up tapi profil founders-nya adalah lulusan SMP terus nganggur 10 tahun gitu kan tiba-tiba bikin ya sesuatu seperti itu lah nah kapasitas dia untuk bangun bisnis itu apa pada saat itu kita harus bisa nge-represent diri kita sendiri secara pede ya kan biasanya ngejual diri lah jual diri ya jual lah iya 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 eh West ini sorry ini kayaknya udah sejam gak berasa ya gak berasa ya udah sejam nih yaudah oke paling gue closing dulu aja buat temen-temen ini ada satu pertanyaan lagi sebenernya belum kejawab tapi nanti kita akan berusaha jawab di podcast-nya Fudis apa-apa atau nanti bolehlah ditanyain bolehlah ya di DM ke plug and play bolehlah ya kalau ada yang mau nanya boleh lah ya nanti kalau ada yang mau nanya bisa langsung ke Wesley bisa di DM langsung ke plug and play Indonesia oke paling segitu dulu dari saya thank you banget buat Wesley atas waktunya sejam cuap-cuap sejam ngedengerin apa sih ngejawabin pertanyaan gue yang aneh-aneh oke thank you banget iya thank you banget nih Wesley semoga nanti kapan-kapan kita bisa kopdaran langsung lah ya jadi fotonya live gitu semoga bisa kopdaran lagi gitu kan dan thank you banget buat temen-temen foodpreneur yang juga udah nonton saksikan lagi di foodies on sharing edisi-edisi selanjutnya thank you dadah thank you Wesley thank you there you go thank you whitening وں